Terima kasih anak masih bersama News Pagi, pemisah sejumlah tokoh agama dan kelompok ibu-ibu pengajian di Medan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Bobi Nasution, Alia Rahman di Pilwalkot Medan 2020. Sementara para pendukung Akhir Nasution dan Salman Al-Farisi menggalang dana untuk kegiatan kampanye dan sosialisasi. Saya berbicara hari ini, ini banyak sekali. Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Rumah Komunitas Lintas Agama Kota Medan mendeklarasikan diri mendukung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution dan Alia Rahman dalam Pilwalkot Medan 2020. Masa yang juga terdiri dari ibu-ibu pengajian ini menilai sosok Bobi Nasution, Alia Rahman mampu memimpin serta membawa perubahan untuk kota Medan ke depan. Tidak lain mengharapkan bagaimana Medan ini bisa berubah. Kami yakin seorang Bobi Nasution dan Alia Rahman bisa berbuat terhadap kota Medan. Karena warga Medan ini sudah banyak yang melabis. Sementara puluhan relawan Akhir Nasution Salman Al-Farisi menggalang dana untuk kampanye dan kegiatan sosialisasi Akhir Salman di Pilkada Medan 2020. Aksi penggalangan ini dilakukan di alun-alun lapangan Merdeka Medan, Jumat Sore. Sumbangan diminta dalam bentuk sukarela kepada para relawan. Kami kumpulkan ini salah satunya untuk pembagian masker kepada masyarakat dan kami gunakan juga untuk kegiatan sosial termasuk itu menyantuni anak yatim, kaum wafah. Para pendukung dari kedua pasangan berharap pemilihan wali kota Medan pada Desember mendatang berjalan aman dan lancar. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham Ayyus melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi mengkaji dugaan pelanggaran oleh wali kota Sungai Penuh yang mengajak masa memilih salah satu pasangan calon gubernur dalam Pilkada 2020. Ajakan itu terkam dan viral. Inilah video berisi ajakan wali kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri yang mengajak masyarakat memilih salah satu pasangan calon gubernur Jambi dalam Pilkada 2020. Saat membagikan bantuan program keluarga harapan, wali kota Sungai Penuh yang mengenakan pakaian dinas memberikan arahan kepada masyarakat dengan menunjuk salah satu pasangan calon gubernur yakni Fakhori dan Syafril. Terkait video tersebut, anggota bawaslu Provinsi Jambi, WN Arifin menyebut wali kota Sungai Penuh melanggar tindak pidana kampanye di luar ketentuan serta pelanggaran administrasi sebagai kepala daerah. Atau pasal yang dilanggar itu diduga dia melanggar tiga pelanggaran. Dengan peraturan bawaslu terjadinya di Sungai Penuh, maka ini ditangani oleh bawaslu Sungai Penuh, bawaslu Sungai Penuh sedang melakukan penelusuran, klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam video tersebut. Meski wali kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri telah memberikan klarifikasi, bawaslu Jambi tetap menelusuri kasus ini. Dari Jambi, Adrianus Susandra, AINews melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan calon kepala daerah untuk menggelar konser musik saat masa kampanye, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Diperbolehkannya konser musik dalam kampanye menuai polemik. Pilkada Serentak Tahun 2020 berbeda dengan Pilkada Serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Meski digelar di tengah pandemi, namun Komisi Pemilihan Umum tetap memperbolehkan para calon kepala daerah menggelar konser musik dalam rangka kampanye Pilkada 2020. Menurut Komisioner KPUI Dewa Kadewiar Saraka Sandi, aturan itu sudah diatur dalam Pasal 63 Ayat 1 Peraturan KPU atau PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Syaratnya maksimal peserta acara yang hadir adalah 100 orang dan mematuhi protokol kesehatan. Penyelenggaraan kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi ini, maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah, jumlah pendukung yang hadir dalam satu kampanye itu mengikuti perangkapi nomor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit menyebutkan orangnya. Jadi ada dua alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya. Meskipun diperbolehkan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta agar bakal pasangan calon Pilkada Serentak 2020 menghindari gelar kampanye dalam bentuk konser musik mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Penyelenggara pemilu termasuk mengeluarkan izin keramaian juga harus melihat apakah kemudian di tempat tersebut, kasuistik ini, masyarakatnya bisa terkendali atau kemudian zona COVID-nya tinggi. Nah sehingga itu menjadi pertimbangan untuk kemudian mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau saya sendiri sih berpendapat, sebaiknya konser-konser seperti itu, ya sebaiknya dihindarkan. Sebelumnya saat gas COVID-19 menyoroti dibolehkannya konser musik dalam kampanye Pilkada 2020, KPU menyebut tidak dapat mengubah aturan tersebut karena dibuat berlandaskan undang-undang. Tim Liputan AINews melaporkan. Ketua DPR RI angkat bicara terkait polemik konser musik di kala kampanye. Puan Maharani meminta KPU merancang pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan dan membatasi masa saat kampanye. Yang menjadi kekhawatiran dari para yang menyampaikan agar ada penundaan, tentu saja saya juga memahami bahwa bagaimana jangan sampai terjadi kluster Pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Pernah dilakukan konser misalnya di dalam mobil, jadi penontonnya itu di dalam mobil, tidak boleh keluar. Kemudian yang kemudian melakukan pertunjukan pun terbatas dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya adalah kreativitas dan inovasi dari calon-calon Pilkada ini. Ledakan pipa gas alam di Oklahoma, Amerika Serikat memicu kebakaran dahsyat puluhan warga di sekitar dievakuasi. Informasi dari Mancanegara akan segera hadir saat lagi.